Dan tidak seharusnya di ucapkan kemuliaan untuk kamu diri yang beraklap umum parimah Tetapi dengan mudah dan terdapat menggunakan kakak-kakak Sebabimana tersebut jari Bagaimana orang yang berstatus sebagai umum Seharusnya menjadi kemuliaan untuk umum dan kiri Ternyata yang menyebutkan sebagai kemuliaan Bagaimana sebagai umum parimah Kibadi mendoakan jaksa penentut umum ini Diterima amal kebaikannya diampuni desanya Tapi pengadilan akhirat tetap menunggu itu kawan ya Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Terungkap, jaksa Nanang yang meninggal Pernah sebut gelar imam besar Habib Rizik Sebagai isapan jempol belaka Koordinator jaksa penentut umum atau JPU Terdakwa Habib Rizik Dalam perkara tes swab rumah sakit Umi Bogor Yaitu Nanang Kunaryanto Meninggal dunia pada Jumat yang lalu 16 Juli 2021 Kabar ruka itu disampaikan oleh Kejaksaan RI Lewat akun Instagram Almarhum meninggal dunia pada 16 Juli Jumat 6 pagi di Rumah Sakit Betesda Yogyakarta Bunyi pengumuman Kejaksaan RI seperti yang dilihat pada Sabtu 17 Juli Dalam informasi tersebut juga tidak disebutkan Pembak meninggalnya kasudit penentutan TPUL Pidum Kejagung itu Pihak Kejaksaan berharap Nanang diampuni semua kesalahan dan dosa Serta diterima semua amal ibadahnya Bagi keluarga yang ditinggalkan Diberi kesabaran dan kekuatan iman Begitu bunyi pengumuman tersebut Nanang merupakan bagian dari tim jaksa penentut umum atau JPU Dalam kasus Habib Rizik Seperti diketahui salah satu poin dalam replik yang dibacakan JPU Adalah menginggung perilaku dan ahlak Habib Rizik Yang tidak mencerminkan sebagai imam besar Replik yang dibacakan salah satu jaksa Itu juga dinilai Gelar imam besar pada Habib Rizik hanya isapan jempol belaka Nanang juga sempat saling menyindir dengan Habib Rizik Dilansir melalui Tempo.co Dalam persidangan Habib Rizik yang digelar di pengadilan negeri Cakra Timur Nanang beberapa bulan lalu sempat terlibat saling sindir dengan Habib Rizik Di antaranya saat Habib Rizik menuding Nanang dan JPU lainnya Telah melakukan penghinaan terhadap saksi ahli Dan dimana pihaknya hadirkan karena menolak keterangan Dalam tangkapannya atas peledoy itu Nanang membantah tudingan penghinaan dan menyebut Habib Rizik telah melakukan manipulasi fakta Terdakwa hanya menggiring opini menyelesatkan dan menutupi tindak bidana terdakwa Ujaran yang saat itu Dalam kesempatan yang lain Nanang juga menjawab tudingan kubu Habib Rizik Yang menyebut JPU tidak menerangkan prinsip Equality before the law Sebab saat itu Habib Rizik memprotes tidak ada perkara pelanggaran protokol kesehatan Yang disidangkan di pengadilan selain kasusnya Saat itu Nanang menjelaskan penjaksaan memiliki hak dan kewenangan Dalam menentukan suatu perkara dapat dilimpahkan ke pengadilan atau tidak Selain itu ada pula kondisi suatu perkara tidak dapat dilanjutkan karena unsurnya tidak memenuhi Dalam perkara tes usaha palsu Rumah Sakit Umi Bogor dan Nanang mengklaim pihaknya telah mendapatkan fakta bahwa Habib Rizik Syihab Telah memandungi unsur bidana sehingga kasusnya dapat disidangkan Jadi asas Equality before the law tidak bisa dianggung secara rigid Karena ada asas-asas lain yang bertujuan mencapai keadilan Demikian katanya Salah satu jaksa yang menuntut Habib Rizik dalam kasus rumah sakit Umi meninggal dunia Kabar duka datang dari kasudit penuntutan TPUL Pidung Kejagung Nanang Gunaryanto Yang meninggal dunia pada Jumat 16 Juli sekiranya pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi hari tadi Nanang Gunaryanto diketahui sebagai salah satu anggota jaksa penuntut umum yang menuntut Habib Rizik Syihab Dan juga menantunya Habib Hanif Alatas atas kasus swab tes rumah sakit Umi Kabar meninggalnya sayang jaksa disampaikan di akun Instagram at Kejaksaan RI Jaksa Agung RI beserta jejaran mengaturkan turut berduka cita atas meninggalnya Adi Aksah Hebat Nanang Gunaryanto SHMH Kasudit penuntutan TPUL Pidung Kejagung Ujar akun tersebut dikutip dari redaksi Pihiran Rakyat Nanang Gunaryanto sendiri meninggal dunia di rumah sakit Betesda, Yogyakarta pada Jumat 16 Juli Semoga Allahmu mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Semoga diampuni semua kesalahan dan dosa serta diterima semua amal ibadahnya Baik keluarga yang ditinggalkan, diberi kesabaran dan kekuatan iman Tutur akun Kejaksaan RI menambahkan Untuk diketahui Nanang Gunaryanto Anang Gunaryanto sendiri merupakan salah satu anggota Jaksa Pendut Umum atau JPU Yang menuntut Habib Rezik Syihab dan juga Habib Hanif Alatas Atas penyebaran kasus berita bohong swab tas rumah sakit umi Dalam kasus rumah sakit umi sendiri, Habib Rezik Syihab dituntut 6 tahun penjara oleh Jaksa Pendut Umum Namun dengan berbagai pertimbangan yang meringankan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhi hukuman 4 tahun penjara Dua tahun lebih ringan dari tuntutan Jaksa Mengadili dan menyatakan terdakwa Muhammad Rezik Syihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan tindak pidana turut serta dengan menyiarkan pemberitaan bohong dengan sengaja Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 4 tahun Ujar Hakim Ketua Hatuan Tos saat membacakan fonis Akan tetapi Habib Rezik dengan tegas langsung menolak putusan Majelis Hakim dan menyatakan akan mengajukan banding Dengan ini saya menolak putusan Majelis Hakim dan saya menyatakan banding, kata Habib Rezik Sementara itu sebelumnya kabar duka juga datang dari salah satu anggota Majelis Hakim yang telah memfonis Habib Rezik Sebelumnya Hakim Surnyaman SH meninggal dunia pada Sabtu 10 Juli yang lalu Surnyaman merupakan salah satu anggota Majelis Hakim yang telah menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara kepada Habib Rezik Jaksa yang menurut Habib Rezik Syihab meninggal dunia, labelnya pun Jaksa hebat Ada kubar duka dari Kops Adiaksa Jaksa Nanang Gunaryanto meninggal dunia di Yogyakarta Jaksa Nanang merupakan Jaksa kasus tes swab Habib Rezik yang waktu lalu memfonis 4 tahun penjara Kabar meninggalnya Jaksa kasus Habib Rezik ini menjadi perhatian Di Kejaksaan Agung, Jaksa Nanang menjabat sebagai kasudit penuntutan TPUL pidana umum Akum media sosial Kejaksaan Agung mengumumkan wafatnya Jaksa Nanang Si Jaksa Habib Rezik itu telah meninggal dunia di rumah sakit Betesda, Yogyakarta pada pukul 6 pagi Waktu Indonesia Barat Dan tidak disebutkan penyebabnya apa Jaksa tersebut meninggal dunia Kejaksaan Agung dalam postingannya juga mendoakan Agar Jaksa tersebut diberikan tempat terbaik Diampuni kesalahan dan dosanya serta semoga amal ibaratnya diterima Allah Jaksa Nanang merupakan salah satu dari 12 Jaksa penduduk umum Dalam kasus tes swab Habib Rezik di rumah sakit Umi Bogor Dalam kasus ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memfonis HRS 4 tahun penjara Akun oposisi dan juga pendukung Habib Rezik Ad oposite 6891 mengumbar tampang foto Jaksa penduduk umum Habib Rezik dalam kasus tersebut Ada 12 tampang foto Jaksa yang diumbar ke publik Kedua belas Jaksa yang dimaksud yaitu Baringin Siang Turi, Syahnan Tanjung, Nanang Gunaryanto, Tekku Rahman, Teddy Widodo, Deddy Sunanda, Hafiz Hurniawan, Heru Sabudra, Muhammad Syarifudin, Hang Rengga Berlian, Sulvia Triana Hapsari, dan Diyah Yulia Stuti Terima kasih telah menonton